Alphabet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I think you are happy and healthy. Okay, for this morning, we will continue our lesson, the last lesson. Before we continue our lesson for this morning, let's say Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, we will continue our lesson. And now, open your book please, page 17. Okay guys, are you ready? Listen to me. These are my classmates. My name is Anissa Rahmi. Its spelling is A-N-I-S-A-R-A-H-M-I. My nickname is Anissa. I wear a pink veil. The girl wears a purple veil. She is Salma. Its spelling is S-A-L-M-A. Omi wears a yellow veil. And Nida wears a blue veil. We are in the fourth grade. Salma and I have some hobby. Our hobby is reading. Omi and Nida have some hobby too. Their hobby is swimming. We are very happy because we are in the same class and helpful to each other. Okay, now I will translate this reading. Okay, guru mau menerjemahkan. Coba perhatikan. Ada beberapa teman sekelas. Namanya Anissa Rahmi. Spellingnya A-N-I-I-S-A-R-E-H-M-I. Nama panggilannya, nama pendeknya Anis. Saya menggunakan jirka pink. Oh, yang pink ini, Anissa Rahmi-nya. It's spelling. The girl wears. Gadis yang menggunakan purple veil, jilbab umu, namanya Salma. Spellingnya gimana Salma? S-A-L-M-A. Umi menggunakan yellow veil. Veil yang ye, lo yang kuning. Dan Nida menggunakan jilbab biru. Kita duduk di kelas empat. Salma dan saya mempunyai hobi yang sama. Hobi kita, hobi kami membaca. Umi dan Nida mempunyai hobi yang sama juga. Mereka suka berenang, swimming. We are very happy. Kita sangat senang. Karena kita di kelas yang sama. Dan saling membantu satu dengan yang lain. Oke, next. Answer these questions. Untuk pertanyaan. Who menanyakan? Siapa? How do spell Anissa? Caramu spelling Anissa bagaimana? Number three. Who wears a purple veil? Siapa yang menggunakan purple veil tadi? Sopo nengbacaan tadi. Purple veil tadi siapa? Who menanyakan siapa? What is Umi and Nida's hobby? Apa hobinya Umi dan Nida? Why are they happy? Mengapa mereka sangat bahagia? Mengapa mereka happy? Because tadi. Ini kamu kerjakan di buku paket pakai pensil. Oke, next page. Next guys. Page 18. Oke, answer the questions. Ini kamu kerjakan sesuai dengan nama kamu dan keluarga kamu. For example. What is your name? Siapa namamu? My name is, misalkan namamu Marvin ya ditulis. My name is Marvin. How do you spell your name? M-A-V-I-N. Marvin. Like this. Number two. What is your father's name? Nama ayahmu siapa? Dan seterusnya. Mother's name nama ibu. Brother's name nama saudara laki-laki. Kalau tidak punya. Di si saudara sepupu tidak apa-apa. Pokoknya namanya brother. What is your sister's name? Nama saudara perempuannya. And then write the words of the spelling. Kamu menulis kata-kata yang dengan mengeja. Contohnya H-G-I-H. Once again. A-G-I-H. Kalau F-I-N-I itu apa? Ditulis di sini. Pakai pensil saja enak ya. Until page 19. Number 10. Once again. You must write this exercise in this book with a pencil. Yang atas sesuai dengan kondisi kalian. Nama ayah siapa? Yang bawah. Ini ada spelling. Kamu tulis hurufnya pakai pen. Pensil. Okay guys. You must try to do this exercise. And then don't be lazy. And then I think now for this meeting. I say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.